Pupersa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi albarhum Prof. Mohtar Kusumaat Maja. Mohtar Kusumaat Maja diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman periode tahun 1974 hingga 1978, kemudian menjabat sebagai Menlu periode tahun 1978 hingga 1988 dan guru besar Universitas Pajajaran, serta juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi anggota Komisi Hukum Internasional yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sambutannya, Menlu Retno memaparkan tiga kiprah utama Mohtar Kusumaat Maja dalam dunia diplomasi, khususnya dalam memajukan hukum internasional, kemudian soft power diplomasi atau diplomasi kekuatan lunak, serta juga mediasi. Dengan berbagai kiprah tersebut, Mohtar memastikan bahwa Indonesia bisa tetap berdiri tegak dalam memperjuangkan kepentingan nasional, sekaligus juga terus berupaya berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof. Mohtar Kusumaat Maja telah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Bandung sejak tahun 2022. Upaya meyakinkan pemerintah pusat terus dilakukan, salah satunya menamai Jalan Layar Nasional Pasupati di kota Bandung menjadi Jalan Mohtar Kusumaat Maja. Pembrov Jawa Barat juga mendukung Civitas Akademika Unpat Bandung sebagai inisiator mengusung penggagas wawasan Nusantara sebagai pahlawan nasional. Dalam kegiatan ini, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menkumham Yasona Lawli, serta Ketua MPR RI Bambang Susatio. Pemikiran beliau dalam memajukan hukum internasional, soft power diplomasi, dan kipram mediasi Indonesia merupakan karakteristik politik luar di Indonesia yang terus bertahan dari dulu hingga sekarang. Dengan kontribusi beliau, Indonesia tetap dapat berdiri tegak memperjuangkan kepentingan nasional, sekaligus terus berupaya berkontribusi dalam menciptakan pergamaian dunia. Bagi saya, Prof. Mohtar Kusumaat Maja sudah merupakan seorang pahlawan. Karena itu, karena itu pemberian gelar pahlawan nasional bagi beliau sangatlah pangkas. sebagai penghormatan terhadap kontribusi beliau bagi Indonesia dan juga bagi dunia, sekaligus memastikan beliau terus menjadi inspirasi bagi generasi muda bangsa Indonesia, terkhusus untuk para diplomat Indonesia. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.